Jalaluddin Rumi Sejak ku dengar tentang dunia cinta, kumanfaatkan hidupku, hatiku dan mataku di jalan ini. Kekasih adalah segalanya, pecinta hanya sebuah takdir. Kekasih hidup abadi, pecinta hanyalah benda mati. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta, akan menjelma menjadi wajah yang memilukan di hadapan Tuhan. Dulu dia mengusirku, sebelum belas kasih pun turun ke hatinya dan memanggil, cinta telah memandangku dengan ramah pula. Apa yang menyakitimu, memberkatimu, kegelapan adalah lilimmu. Dari gunung arus air deras mengalir, dari tubuh kita jiwa pun bergerak, karena ilham cinta. Mengapa hati begitu terasing dalam dua dunia, itu disebabkan Tuhan yang tanpa ruang. Janganlah gunakan pedang kayu dalam perang, pergilah, cari yang dari baja, kemudian majulah dengan gembira. Tidak perlu membakar selimut baru, hanya karena seekor kutu, juga aku tidak membuang muka dari kau, hanya karena kesalahan yang tak berarti. Isi aku dengan anggur dari sunyimu, biarkan anggur itu merendam pori-poriku, hingga keindahan dari yang maha agung akan terungkap dariku. Keakraban dan keramahan, lahir bila jiwa kita jadi gembira. Kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat, tapi orang dungu mencari di dalam kenampakan. Dunia yang hina ini, diberikan kepadamu untuk sementara. Tersedia sebuah tangga, yang dengannya engkau dapat bercita-cita. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu. Kekuatanmu terhadap maut, sesungguhnya adalah, kekuatanmu terhadap dirimu sendiri. Ada kalanya lebih baik bersama dengan orang yang kurang terhormat, daripada tinggal sendiri, kendati gagangnya sudah rusak. Setidaknya ia masih melekat di pintu. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis, dan orang yang diberkahi oleh Tuhan, adalah orang yang hatinya terbakar habis. Yakinlah, di jalan cinta itu, Tuhan akan selalu bersamamu. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita, manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kesunyian adalah bahasa Tuhan, selain itu hanyalah terjemahan yang buruk. Dustamu adalah tubuh yang fana ini, kebenaranmu adalah ruh ilahiyah. Kebaikan yang engkau tegakkan, bagaimanapun juga, ketidaksempurnaannya akan selalu tersembunyi darimu. Segalanya yang engkau lihat, mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat, bentuk akan berubah, namun inti sarinya tetaplah sama. Aku pernah berpikir, bahwa cinta dan yang dicinta itu berbeda, kini aku mengerti bahwa keduanya sama. Cinta memiliki 500 sayap, dan setiap sayap membentang dari atas surga di langit tertinggi, sampai di bawah bumi. Perjalanan membawa kekuatan, dan cinta kembali ke dalam hidup Anda. Sumbatlah telinga nafsunmu, yang bagai kapas menutupi kesadaranmu, dan membuat dui telinga batinmu. Kebebasan kehendak, adalah upaya untuk bersyukur kepada Tuhan, atas karunianya, kepasrahanmu berarti mencampakkan karunia itu. Indra duniawi adalah tangga menuju dunia ini, indra religi adalah tangga menuju ke surga. Roh telah terbebas dari pengasingan dirinya, dan membekuk tangan tabiat, hati sesat telah kita taklukan, dan pasukan iman telah sampai. Peri cinta inilah yang membuka tabir hasrat pecinta, tiada penyakit yang dapat menyamai duka cita hati ini. Bila pedengkur telah angkat tangan siap ditawan, dari api penyala api, jiwa datang dengan ratapan. Bila sakit cinta menambah keinginanmu, bunga-bunga mawar dan lili mengisi taman jiwamu. Tugas kita bukanlah untuk mencari cinta, tapi sekedar untuk mencari dan menemukan segala penghalang, di dalam diri sendiri yang kita bangun untuk menahan cinta itu. Cinta adalah suatu penyakit, orang yang dihinggapinya tidak pernah ingin disembuhkan. Jiwaku adalah dari tempat lain, saya yakin itu, dan saya berniat untuk berakhir di sana. Kau harus hidup di dalam cinta, sebab manusia yang mati, tidak dapat melakukan apapun, siapa yang hidup, dia yang dilahirkan oleh cinta. Cahayalah yang membuat warna dapat dilihat, di malam hari, merah, hijau, dan coklat, mudah hilang dari pandanganmu. Ketika engkau melambung ke angkasa, ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Seperti Adam dan Hawa yang melahirkan sekian banyak jenis, cinta lahir dalam sekian banyak bentuk, lihatlah dunia penuh dengan lukisan, namun ia tidak memiliki bentuk. Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia, tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Hawa nafsumu adalah induk segala berhala, berhala jasmani adalah ular, namun berhala rohani adalah naga. Dalam perjalanan itu tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini, beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.